Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan. Yang tertulis dalam kitab Efesius 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Tema firman kehidupan kita, bukti kasih dari kita adalah saling membantu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan untuk dapat membantu orang lain bukan harus mapan atau harus kaya raya dulu. Namun yang perlu kita sadari adalah bahwa setiap orang memiliki masalahnya masing-masing. Kita sebagai manusia memiliki hidup saling ketergantungan. Sebab manusia adalah makhluk sosial. Bagaimana kita menyadari bahwa hidup kita ini membutuhkan bantuan orang lain. Tetapi sering kita merasa karena kita memiliki kehidupan yang mapan dan nyaman, seolah-olah kita ini tidak butuh kehadiran atau pertolongan orang lain dalam kehidupan kita. Ini adalah pandangan yang keliru. Setiap manusia membutuhkan bantuan orang lain. Karena itu, agar kita dapat menunjukkan kasih dalam hal saling membantu dalam hidup ini, ada tiga ciri hidup yang harus kita hidupi. Yaitu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Hidup dengan rendah hati adalah sikap dan perilaku yang tidak suka menonjolkan dan selalu menomorsatukan diri sendiri. Tetapi justru menganggap orang lain yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Walaupun pada kenyataannya memang demikian. Namun, kita harus dapat menahan diri. Agar kita tidak dikuasai oleh kesombongan. Kesombongan itu tidak sesuai dengan panggilan orang percaya. Dan kesombongan itu tidak membangun persekutuan kita. Tetapi justru akan merusak tatanan yang sudah baik. Ciri kedua adalah lemah lembut. Ini adalah sifat orang yang tidak suka bertengkar dan tidak suka marah. Tetapi selalu berusaha untuk mengendalikan hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan. Dan orang yang memiliki kelemah lembutan adalah orang yang hidup dalam hubungan yang baik dengan orang lain. Kiranya orang yang lemah lembut memperkuat setiap orang yang memiliki kerendahan hati. Lemah lembut bersumber dari hati yang penuh syukur dan terima kasih. Karena segala sesuatu yang ada padanya diimani itu adalah anugerah dari Tuhan. Sikap hidup lemah lembut adalah anugerah dari Allah yang dia berikan kepada orang-orang kepunyaannya. Termasuk kepada kita. Sifat yang lemah lembut sedikit mirip dengan hati yang rendah. Lemah lembut itu sama dengan ramah, sopan, santun, dan ada rasa hormat. Lawan katanya adalah kasar. Jika kita kasar maka orang akan membenci kita. Dan ciri yang ketiga adalah sabar. Sabar adalah sikap dan perilaku kita untuk mengendalikan gejolak diri dan tetap bertahan seperti keadaan yang semula. Dalam menghadapi berbagai masalah. Lemah lembut dan sabar itulah yang diperlukan ketika kita menghadapi masalah. Ketika masalah muncul, kemarahan dan stres akan mengikuti. Maka saat ada masalah jangan marah-marah. Namun bersabarlah karena setiap masalah akan ada jalan keluarnya. Rendah hati berarti sudah terbebas dari keinginan untuk membanggakan diri. Segala sesuatu yang ada pada diri setiap orang datangnya dari Allah. Dengan pemahaman ini manusia dapat lebih ingin untuk melakukan kebaikan kepada orang lain dan menyelesaikan masalah lebih mudah. Dengan kerendahan hati, kelemah lembutan dan dengan kesabaranlah kita dapat menunjukkan kasih kita untuk membantu orang lain. Karena itu rendahkanlah hati, peliharalah kelemah lembutan dan kesabaran. Maka anugerah Tuhan akan semakin kamu rasakan dalam hidup ini. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktifitas. Tetap semangat Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan hari ini. Kiranya firmanmu yang menguatkan menyertai kami untuk tetap hidup di dalam belas kasih yang daripada Tuhan. Berkati kami jauhkan dari segala merbahaya. Biarlah roh kudusmu yang menyertai kami sepanjang hari ini. Dan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setia Allah Bapak dan persekutuan dengan roh kudus menyertai kamu. Amin. Terima kasih telah menonton.